Intro Pep Guardiola bukan Ejek Mourinho Klopp adalah rival terbesar saya Pada periode 2010-2013, Pep secara membentuk rivalitas panas dengan Mou di La Liga kalah masing-masing masih melatih Barcelona dan Real Madrid Manager Manchester City, Pep Guardiola, mengklaim persaingannya dengan Jurgen Klopp adalah yang paling intens dalam karir manajerialnya Dengan hasil ini, persaingan di puncak kelas men masih ketat dengan gap sebiji poin dalam sisa tujuh pertandingan musim ini Dalam 5 tahun terakhir, Liverpool telah menjadi lawan terbesar Mereka telah menjadi penantang yang luar biasa dengan permainan yang bagus Saya mengagumi Liverpool dengan cara mereka melakukannya, tapi juga menikmati persaingan ini Jurgen sebagai manajer telah menjadi rival terbesar yang pernah saya miliki dalam karir saya dan saya pikir ide kedua tim bagus untuk sepak bola Intinya bukan Ejekan untuk Joss Mourinho, dia adalah manajer yang menarik dan saya adalah pesaingnya Tapi saya sudah berada di sini selama 5 tahun dan bermain lebih sering melawan Liverpool Saya akan mengingat masa-masa saya di sini ketika saya pensiun, menonton, dan bermain golf Saya akan mengingat saingan terbesar saya adalah Liverpool, itu pasti Ex-anak asuh Pep Guardiola favoritkan Man City juarai Liga Champions Manchester City menjadi penantang serius untuk meraih gelar Liga Champions 2021-2022 Guna merengkuh titel pertama sepanjang sejarah klub Pada perempat final Liga Champions 2021-2022 Manchester City masih menghadapi Atletico Madrid dan selangkah lebih dekat untuk lolos ke semifinal Pasalnya The Citizens unggul agregat 1-0 Usai memenangkan laga sulit di lag pertama yang berlangsung di Stadion Etihad Man City dijagokan untuk bisa kalahkan Atletico Madrid Kendati bakal sulit karena bermain sebagai tim tamu Terlebih lagi performa kedua tim dapat dibilang sedang memiliki perbedaan di mana Man City Meskipun meraih hasil imbang melawan Liverpool, mereka tetap dalam momentum bagus Sementara bagi Atletico, mereka harus merasakan kekalahan melawan Real Mallorca di Liga Spanyol Namun laga ini bakal berjalan sulit mengingat permainan Los Rojiblancos dinilai sangat defensif Pemain Barcelona, Dani Alves, yang merupakan mantan anak asuh Pep Guardiola Tetap menjagokan Man City dibanding Atletico untuk lolos ke semifinal Bahkan Alves tak ragu untuk memfavoritkan The Citizens sebagai kandidat peraih Liga Champions Saya pikir begitu dan mereka adalah kandidat saya untuk gelar tersebut Mereka adalah tim yang memiliki konsep terbaik dan konsep paling jelas tentang cara bermain dan bersaing Serta cara melakukan sesuatu Saya penggemar Pep, apapun yang dia lakukan saya akan bertepuk tangan Main City hadapi jadwal padat Begini komentar Pep Guardiola Manchester City gagal meraih hasil sempurna saat mereka menjamu Liverpool pada lanjutan pertandingan pekan ke-31 Premier League Pada laga yang digelar di Etihad Stadium, Minggu 10 April malam waktu Indonesia Barat The Citizens hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 2-2 Padatnya jadwal Man City kembali mendapatkan komentar dari Pep Guardiola Sang manajer mengakui bahwa timnya tak memiliki cukup waktu untuk beristirahat dan latihan Namun City tak bisa berbuat apa-apa Karena ini menjadi bagian dari risiko setelah mereka masih bertahan di tiga kompetisi tersisa Ketika kami tiba di tahapan semua kompetisi ini, kami tidak punya waktu untuk beristirahat Kami harus menghadapi Madrid kemudian Liverpool lagi Saya bisa mengucapkan terima kasih kepada Liga Primer jika mereka memberikan waktu ekstra selama satu hari Tetapi bagaimana caranya? Di negara ini tidak mungkin Sekarang kami harus istirahat dan setelah itu pergi ke Madrid Tidak ada waktu untuk latihan dan kami akan berusaha bersaing sebaik mungkin Manchester City gagal kalahkan Liverpool De Bruyne ogah bicara gelar Gelendang Manchester City, Kevin De Bruyne tidak mau berbicara banyak Tentang peluang juara Premier League setelah timnya bermain imbang melawan Liverpool Hasil imbang itu tak mengubah posisi Manchester City di puncak lasmen Premier League Mereka mengumpulkan 74 poin dari 31 laga dan unggul satu angka dari Liverpool di peringkat kedua De Bruyne yakin hasil imbang melawan Liverpool tidak akan menentukan gelar Dia tahu bahwa perjalanan untuk menuju ke sana masih sangat panjang De Bruyne juga menegaskan bahwa kedua tim masih memiliki jadwal sulit Karena itu tidak bisa ditebak siapa yang menjadi juara pada akhir musim nanti Saya tahu banyak orang mengatakan bahwa siapapun yang menang hari ini akan mendapatkan gelar Tetapi saya tidak berpikir kedua tim berpikir seperti itu Itu terlalu sulit Jadwalnya selalu sulit bagi kedua tim untuk memenangkan semua pertandingan tersisa hingga akhir musim Kami akan mencoba Tetapi cara kami bermain hari ini adalah cara yang kami butuhkan untuk bergerak maju Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton